Intro 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 Sini 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 Grrrr Pak Bert lagi ngapain sih? Lagi ngelatih anjing saya Mas itu kan anjing yang waktu itu kan? Bukan, ini saya baru dapet Dari Barito Malu loh, ini ada alikat sih Neng, apa kabar? Albet Saya itu lagi ngelatih anjing saya supaya bisa Lari dan jalan sendiri Tadi sebenernya udah jalan sendiri sih Tapi masih muter-muter kesana terus Mungkin dia sebenernya gak mau kesini Iya kali ya, makanya ini saya lagi latih nih Gimana, lucu kan? Saya terinspirasi dari seseorang yang melatih bulung jalak Kenapa gak anjing juga? Kayak binatangnya berbeda gitu Saya itu dulunya hobi burung Tapi sekarang udah beralih ke anjing Gitu Nah jadi ini orang Ini saya terinspirasi dari dia ini Ada burung jalak yang selalu mengikuti Pemiliknya Nah ini, kita lihat nih tayangannya nih Inilah dua ekor burung jalak yang rame dibicarakan warga Di Desa Palandro, Kecamatan Malusitasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan Bukan tanpa alasan burung jalak ini menjadi buah bibir bagi warga Pasalnya, berbeda dengan burung jalak kebanyakan yang disimpan di dalam sangkar Burung jalak milik Aldo ini justru dilepas dan punya kebiasaan unik Mengikuti pemiliknya layaknya hewan pelihara lain seperti kucing dan anjing Burung jalak ini pun sudah terbiasa berinteraksi dengan warga sekitar dengan menirukan kalimat layaknya manusia Dua ekor burung jalak ini awalnya ia temukan beberapa bulan lalu di sekitar pohon tumbang yang tidak jauh dari area kebun miliknya Induk kedua burung malang ini mati akibat terjepit di antara dahan Aldo pun akhirnya merawat keduanya hingga dewasa Budiknya kemanapun Aldo pergi, burung jalak ini selalu mengikutinya Karena sering bergaul dengan tetangga, burung jalak milik Aldo dikenal sangat jinak Dan akan bermain dengan siapapun yang mendatangi rumah Aldo Tapi itu bohong ya Bapak ya Kok bohong? Katanya galak, saya ngeliat tuh burung gak galak Yang bilang galak, burung jalak Burung jalak Bukan galak Kadang-kadang suka Aku melihara hewan juga gak sih? Enggak Tapi sebenernya aku suka buat kucing tapi gak boleh Oh gak boleh Kenapa gak boleh? Gatau, mamaku takut binatang Oh, atau mungkin takut, jadi kali apa suka kena apa, kalo kucing itu kan bahaya virus-virusnya Iya sih, aku suka jalan-jalan sendiri-sendiri kemana-mana gitu, mungkin takut kerabutan rumah rusak Iya, 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 iya Tapi itu tadi infonya Pak Albert, oh my god juga loh Iya, oh my god banget Oh my god banget Karena kita masuk ke dalam segmen, oh my god Oh, 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 oh my god Oh my god Hop, 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 oh my god Nah, kalo gitu mumpung udah ada Alika disini, karena mau ngomongin soalan my god, saya mau ngasih tebak-tebakan gambar Oke, kosong? Belum Oh, oke Jadi kalo pada saat saya yang gambar, nanti Oh, lewat Oke, sikap ya Kenapa pake huruf? Kenapa huruf ya? Kan tebak gambar Ya, ini gambar juga Oh, ini permulaannya, oke Pepe, pulang pergi Ini apa? Pepe Apa artinya? Pulang 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 Oh, dia ada berbagai macam gambar berarti Pulang ke rumah Pulang ke rumah Pulang ke Pulang ke Ini apa? Rumah Rumah di Jakarta Pulang pergi Ini apa? Kota Ini? Rumah Lawannya? Rumah kota Lawannya ini? Rumah desa Desa sama dengan? Desa Kampung Ya Pulang kampung Ini maksudnya tuh coba buat lawannya doang Oke Oke Boleh, boleh Naik sepeda Pulang kampung naik sepeda Bulan Satu bulan Nah Pulang kampung Naik sepeda Satu bulan Ya Selama satu bulan Naik sepeda selama satu bulan Oh my god Oh my god Oh my god Beneran ada yang kayak gini Ada beritanya Pria ini pulang kampung dengan sepeda selama satu bulan tapi salah arah Oh Oh Pak Tidak punya peta ya atau gimana ya Langkahnya ini Jadi pada perayaan Imlek bulan Januari kemarin Di China ada seorang pria yang melakukan perjalanan pulang kampung Selama satu bulan Naik sepeda Ternyata dia salah jalan Astaga Jadi dia udah nyampe sekitar 480 km dari tempat kerjanya ke wilayah timur Cina Namun begitu nyampe dia diberhentikan oleh kepolisian setempat Karena masuk ke jalan tol Oh Dia mengaku bingung karena tidak bisa membaca rambula lintas dan peta Iya Bingungannya kenyataannya dia bersepeda ke arah selatan bukan ke arah tempat kuningnya Oh alanya yang beda Dia bisa masuk jalan tol naik sepeda aja tuh sesuatu yang membingungkan loh Iya Kita terusin lagi ya Lanjutkan Oke Siap ya Iya Kotak Terus gimana Belum Pintu Pintu besar pintu kecil Pintu kemana saja Lubang Pintu Pulang kunci Toilet Nah Toilet Toilet betul Oke Toilet ya Aduh Aduh Monopoli dan yang umum Dan yang umum Umum Ya Ya Allah Umum Anjir Hei But Hei Tapi ketebak tuh Iya Boleh Kita kan lagi ngembak gambar Hashtag yin yang Betul Cina Cina Toilet umum Cina Toilet umum di Cina Toilet umum di Cina Satu lagi kata lagi Kompor Kompor Meledak Toilet umum di Cina meledak Oh mungkin toilet umum di Cina ada kompornya Terus meledak Toilet umum di Cina meledak karena gak pernah dikuras Ini yang bikin gue ngakak pernah gue liat fotonya Kejadian ini terjadi di sebuah komplek perumahan di Yulin, Cina Sebuah septic tank toilet umum meledak dan menghancurkan lingkungan sekitarnya Ledakan ini menewaskan satu korban jiwa dan tujuh orang mengalami luka Jadi penyebabnya gue karena kotoran yang menumpuk tidak jarang dikuras Hal ini terjadi karena pencampuran gas metana Hidrogen sulfida dan amonia yang cukup besar Yang selanjutnya memicu terjadinya redakan Oh berarti bukan yang ini saya lihat waktu itu Nah ini masalah ini kita mesti tanyakan nih Apakah benar kotoran di dalam toilet itu apabila tidak dikuras Iya septic tank itu, itu berbahaya karena ada gasnya Kita telepon aja ahli sedot WC Bapak Ridwan, Rinwan Halo selamat pagi pak Iya oke Iya pak Rinwan ini kita mau tanya pak Sebetulnya menguras septic tank itu berapa lama waktunya Maksudnya idealnya itu berapa kali dalam sebulan Harus disedot Tapi tergantung ini sih pak Apa namanya keadaan tanahnya Tanahnya itu kalau daerah-daerah juga yang dilambar Itu air tinggi itu ya pak setahun aja padahal nyedot Karena yang setengah tahun aja nyedot juga Oh iya jadi penuh ya Oh kalau tanahnya lembab dan curah hujannya tinggi ya Pak Ridwan itu bisa bikin meledak gak tuh Bisa bikin meledak gak Pak Ridwan Bisa bikin meledak gak Septic tank kalau kebanyakan Bisa kalau dia kepenuhan langsung jebal Lentung dia langsung mudah Yang panas itu kan dia kayak ada merandung gas ya Jadi begitu dikasih api dia meleduk Banyak terjadi begitu Ngetesnya kan gitu Kalau banyak gasnya itu kasih koran-koran sinyalain Bisa meledak Biaya sedot WC itu untuk satu septic tank Biayanya kurang lebih berapa sih biar pada tahun nih 450 ribu ya Tergantung besar septic tanknya ya Tergantung jarak jauh Rumahnya kalau rumah di gang kecil Terus jaraknya bisa 150 meter itu Bisa 800 ribu Oke Pak Pak Ridwan terima kasih loh atas informasinya Pak Ridwan ya Selamat bertegas Pak Ridwan Main lagi Nih Jangan lupa Wanita Wanita Oh pria Pria Templetnya sama nih Pria Duduk Pria duduk Duduk ini Berdiri 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 Apa tuh Ini apa Naik Apa Atas Atas Seperti dia berdiri di atas Di atas Roti Roti Bukan Danau Danau Itu pintar kau Danau Pria berdiri di atas danau Pria berdiri di atas danau Pria berdiri di atas danau Roti segede apa tuh Alika pintar loh Gambar gini aja Padahal saya gak tau ini danau Saya gambar aja Jadi ini ada artikel Pria berdiri di atas danau Seperti berjalan di atas air Ya Seorang pria bernama Andi Poenau Asal Koeben Mecikan Membuat heboh dunia maya Berkat fotonya yang dia Ungah ke internet Itu di edit gak sih? Gateng kayak di edit ya Dia terlihat santai Sedang berdiri di atas danau Karlevoix Dan anehnya Dirinya tidak tenggelam Seolah-olah bisa melayang Di atas air Sebenarnya danau yang diinjak Oleh Andi ini Mengalami pembekuan Oh pembekuannya Sampai bening ya Kemudian Dia memberanikan diri Untuk berjalan di atas danau Beku tersebut Dia mengaku Beruntung bisa mengambil foto Tepat pada waktunya Karena setelah itu Air danau nya mulai mencair lagi Oh kalau dia Makin lamaan dikit aja Jeblos sudah Jeblos Jeblos Jebur nih pasti Halika Yes Gimana singlenya? Alhamdulillah Lagi bikin lagi ya? Ada single baru lagi Akhir rendol Apa nama judulnya? Berjudul Sendiri Sendiri Setelah beberapa waktu Halika itu kan Oh aku tau ya Makan-makan sendir Itu cacang handika Bukan beda lagi Biar gak penasaran Halika siap-siap Mau nyanyi di mobil Oke Sing in the car Oke Oke Selamat pagi nanti kita saksikan Halika bernyanyi di mobil ya Sebentar saya mau ambil paku dulu ya Oke Ngambil paku ngapain Saya tuh ada tugas Mau ngumpul-ngumpulin paku di pinggir-pinggir jalan Tengah-tengah jalan Supaya gak bahaya Oh oke Takutnya nanti orang kelindes Oh mulia sekali loh Ada yang sampai di 50 kilo katanya ngumpulin Iya Kan Beneran Ini kan tujuannya sosial membantu Betul Tanpa pamrih Betul Keinginan sendiri Mulia sekali Saya jalan dulu ya Iya Alika nanti Di mobil nyanyi ya Oke Nanti kalau mau tahu single tembarnya Alika Nanti sing in the car ya Jangan kemana-mana Tetap di pagi-pagi Semangat